Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sahabat dengan kreasi jadul di channelnya Fiko Marahayu kali ini kreasi jadul hadir kembali dengan syukuhan jadulnya yaitu tentang cara pembuatan tanda cinta atau bentuk love dengan menggunakan bahan dasar janur nah ini adalah contoh dari tanda cinta atau bentuk love pada kesempatan video kali ini akan ya coba untuk membuatnya bagi kalian yang penasaran pengen tahu bagaimana cara untuk membuat tanda cinta dari channel ini ayo simak terus video ini sampai habis ya jangan di skip biar kalian paham cara pembuatannya dan tidak gagal fokus sebelum lanjut jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video-video saya silakan anda dukung untuk kemajuan channel kami ya dengan cara like comment share video-videonya serta jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan bagi yang sudah subscribe saya usahakan banyak-banyak terima kasih Oke tanpa berlama-lamaan lagi yuk langsung saja kita simak tutorial cara pembuatan bentuk hati dengan bahan dasar janur Hai bahan yang kita butuhkan untuk membuat tanda love ini adalah dua batang janur seperti ini lalu kita buka saja kita pisahkan dari lidinya setelah terpisah dari lidinya seperti ini menjadi empat belai langkah pertama untuk pembuatan pembuatan tanda cinta dari janur ini kita buat polanya dulu seperti mau membuat baling-baling kita buat dulu kali-kalinya setelah jadi bentuk dari baling-baling seperti ini langkah selanjutnya adalah kita lipat lagi ini bagian yang pangtal bisa lipat satu kali lagi mengikuti pola yang sudah ada kemudian ini yang terakhir kita masukkan sini untuk mengusirnya kita buang ini sisanya biar rapi kita buang ini sisanya biar rapi kita lipat lagi ini ujung yang salah satu ujungnya kita lipat ke arah yang berlawanan dan kita masukkan sini sehingga ini jadi buah helai kemudian yang satu pun sama kita lipat lagi ke arah berlawanan 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 ini sahabat kita lebih setelah ini dua helai kemudian setelah ini pun dua helai kemudian selanjutnya kita lipat kita lipat salah satu ini kita masukkan ke bagian sini kita masukkan ke bagian sini kemudian tinggal yang sebelah yang sebelah pun sama kita masukkan ke bagian sini dan diikuti yang sebelahnya kemudian untuk selanjutnya kita balik kita masukkan satu kali lagi kita masukkan di setiap ujungnya lalu tinggal kita potong sisanya ini potong inilah bentuk dari tanda cinta atau tanda hati dengan menggunakan janur bagaimana sahabat mudahkan cara untuk membuatnya selamat mencoba ya semoga berhasil memang bentuknya ini sangat sangatlah mirip dengan tanda lauf atau daun waru oke demikian tadi sahabat tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya jangan lupa dukung terus karya-karya dari sahan beso dengan like comment share video videonya serta jangan lupa subscribe karena satu subscribe bagimu itu sangat bermanfaat bagi kemajuan channel kami dan yang jelas subscribe mu itu semangatku oke cukup sekian dulu dari saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa terima kasih selamat menikmati